Pendekar Blinal Jilid 5. Coba jelaskan dulu, sebab apa kau ingin membunuhku? Balas Kim Go An Sing bertanya. Dengan suara bengisian lemtian berteriak, Kang Ji tepuk telah. Itulah dia, kembali Kim Go An Sing memotong ucapannya, kalau engkau membunuh diriku lantaran persoalan lain, maka aku takkan bicara apa-apa. Tapi kalau kau bunuh diriku karena urusan Kang Hang, maka itu berarti engkau tidak tahu antara budi dan benci dan tidak dapat membedakan yang salah dan yang benar. Memangnya gerombolan Cap Jisyo kalian menyangkau tidak pernah menewaskan Kang Ji tepuk bentak yang lemtian dengan murka. Tidak. Pihak Cap Jisyo adalah gerombolan bandit, bahwa bandit kerjanya merampok dan membunuh memang bukan rahasia lagi, maka apa yang terjadi bukanlah sesuatu dendam kesumat yang luar biasa. Yang lebih penting adalah peranan lain, yaitu orang yang menghubungi pihak Cap Jisyo agar mengerjai Kang Hang, dia itulah sasaran sesungguhnya bagimu untuk menuntut balas. Dan apakah kau tahu siapa gerangan dia itu? Bukankah lucu, engkau tidak mencari musuh yang sesungguhnya, tapi malah mencari kami. Sekalipun engkau dapat membunuh habis seluruh anggota Cap Jisyo juga tidak berarti engkau telah berhasil menuntut balas bagi kematian Kang Hang. Ker bicara Kim Go An Sing yang lancar, tegas serta berani itu membuat yang lemtian yang murka itu jadi melenggong juga. Tiba-tiba terkilas suatu pikiran dalam benaknya, bentaknya mendadak, mungkinkah orang yang menghubungi Cap Jisyo kalian adalah si binatang kecil Kang Him. Ya, tentang perjalanan Kang Ji Teh hanya binatang kecil itu saja yang diberitahu dan dia pula yang disuruh menyampaikan beritanya padaku. Air muka Kim Go An Sing tampak rada berubah, jawabnya, ya, memang tepat terkaanmu. Tampaknya tidak cuma badanmu saja yang gede, tapi otakmu juga berkembang dengan baik. Kang Hang memang telah dijual oleh kacung kepercayaannya, dijual dengan harga 3.000 tahil perak, hanya 3.000 tahil perak. Binatang, bangsat keparat teriak yang lemtian dengan suara serak dan beringas. Dan apakah kau tahu binatang itu berada di mana kata Kim Go An Sing pula dengan menyeringai? Sim Gin Hong, cepat yang lemtian berpaling kepada Chong Piao tahu itu, apakah kau melihat ke mana perginya binatang kecil itu? Walaupun tahu sikap beringas yang lemtian itu bukan ditujukan kepadanya, tidak urung Sim Gin Hong rada gemetar juga, dengan suara tergegap ia menjawab, Chai He. Chai He tak memperhatikannya. Mendadak yang lemtian angkat tubuh Kim Go An Sing yang kecil itu dan berteriak dengan suara parau, Kau tahu ke mana perginya, bukan? Katakan, lekas. Tahu, sudah tentu ku tahu ke mana perginya, kalau tidak tentu aku takkan membicarakan soal ini, jawab Kim Go An Sing tenang-tenang tanpa gentar. Kemana dia? Lekas katakan bentak yang lemtian pula. Walaupun tubuh Kim Go An Sing diangkat ke atas, tapi sikapnya bahkan lebih tenang daripada berdiri di tanah, ia tersenyum saja dan menjawab, Umpama tidak ku katakan, bagaimana pendapatmu? Jika kau tidak mau bicara, sungguh aku kagum padamu, ujar yang lemtian sambil menatap tajam wajah orang. Jika dia menyatakan akan membunuh, menyembelih, mencincangnya apabila Kim Go An Sing tidak mengaku, maka jelas Kim Go An Sing tak gentar sedikitpun, sebab si binatang kera itu yakin sebelum yang lemtian mengetahui di mana beradanya Kang Him tidak mungkin membunuhnya. Tapi karena ucapan yang lemtian juga luar biasa itu, mau tak mau Kim Go An Sing menjadi bergidik sendiri. Dan bagaimana jika ku katakan tanya Kim Go An Sing kemudian? Kalau kau mau mengaku terus terang, segera ku colok kedua biji matamu, jawab yang lemtian. Hampir saja Sim Gin Hang menjerit heran, pikirnya, pendekar besar ini mengapa tidak bijaksana begini? Kalau orang mengaku dia malah membutakan matanya. Jika demikian jelas Kim Go An Sing tak mau bicara. Di luar dugaan, tiba-tiba Kim Go An Sing menghela nafas panjang, katanya, meski kehilangan mata, mendingan masih bisa hidup. Nah, katakan desak yang lemtian. Tapi biarpun ku katakan juga belum tentu kau berani kesana. Yang lemtian menjadi gusar, teriaknya, di dunia ini tiada tempat yang tak berani didatangi orang sian. Kedua matuk Kim Go An Sing meramelek, wajahnya senyum tak senyum seperti orang mengejek, katanya kemudian dengan perlahan, Kang Him itu bukan orang tolol, dia cukup kenal Cap Ji Sisyu bukanlah orang-orang yang mudah diajak berkomplot, ia pun tahu membunuh orang bagi kawanan Cap Ji Sisyu, tiada ubahnya seperti memites seekor semut saja. Dan setelah dia terima 3.000 tahil perak dari Cap Ji Sisyu, hah, masakah dia tidak takut kepalanya bakal berpisah dengan tubuhnya? Coba lanjutkan, kata yang lemtian. Dia begitu berani, soalnya dia sudah mempunyai tempat tujuan untuk sembunyi, 3.000 tahil perak itu justru akan digunakan sebagai sangu hidup, sedangkan tempat yang ditujunya itu, biarpun kedua belas orang kawanan Cap Ji Sisyu berkumpul sekaligus juga tidak berani mendekat ke sana. Hahaha yang lemtian bergelak tertawa, apakah kau maksudkan I Hoa Kiong? Haha, orang Siyan ini justru hendak ke sana. Di dunia ini kan bukan cuma I Hoa Kiong saja yang disedani orang persilatan. Habis mana lagi selain I Hoa Kiong bentak yang lemtian? Oke Jin Kuk di Kunlun San. Begitu mendengar nama tempat itu, serentak air muka Sim Gin Hang berubah pucat dan badan gemetar, serunya, Yang Tai Hiap, engkau, engkau jangan ke sana. Tapi yang lemtian tambah beringas, dengan tajam ia membentak pula, apakah betul ucapanmu ini? Yang kukatakan ini apa adanya, percaya atau tidak terserah padamu, jawab Kim Go An Sing. Yang Tai Hiap, oke Jin Kok, lembah kaum penjahat, adalah tempat berkumpulnya kaum penjahat yang terdesak dan menghadapi jalan buntu, mereka sama mengungsi ke sana, demikian tutur Sim Gin Hang dengan suara gemetar. Penjahat yang berada di sana semuanya maha jahat dan kejam, tangan mereka rata-rata pernah berlumuran darah, semuanya adalah sampah masyarakat dunia persilatan, penjahat yang berkumpul menjadi satu sekalipun mereka dibenci dan banyak orang ingin membinasakan mereka, namun siapa yang berani mendekat ke sana? Malahan Kun Lun Jip Kiam, tujuh pendekar Kun Lun, Siaulim Susin Cheng, empat paderi sakti Siaulim Si, dan Keng Lem Kiam Hek, pendekar pedang daerah Keng Lem, Hang Siauluh, semuanya juga tidak berani ke sana. Demi kebenaran, demi persahabatan, biarpun terjun ke lautan api atau air mendidih juga aku tidak gentar, teriak yang lemtian. Tapi bisa jadi oke Jin Kok hanya tipu musliat Kim Go An Sing saja, dia sengaja menjebak engkau, karena gendamnya dia sengaja memancing engkau ke sana agar, meski Gin Hang belum melanjutkan ucapannya yang terakhir agar mengantar nyawa, namun apa yang akan dikatakannya sudah cukup jelas bagi orang lain. Sekalipun oke Jin Kok adalah gunung bergolok dan lautan api juga belum tentu dapat mencabut nyawaku, teriak yang lemtian sambil bergelak tertawa keras. Tapi, tapi, tekatku sudah bulat, tidak perlu lagi kau bicara, bentak yang lemtian sebelum lanjut ucapan Sin Gin Hang. Terpaksa pemimpin perusahaan pengawalan itu tutup mulut dan menghela nafas belaka. Bagus Kim Go An Sing juga memuji dengan gegetun. Yang lemtian ternyata seorang ksatria sejati, sampai oke Jin Kok juga berani diterobosnya. Meski kepergianmu ke sana jelas tiada harapan buat pulang kembali lagi, tapi engkau pasti akan dikagumi setiap insan persilatan di dunia ini. Dan apalagi yang hendak kau katakan tanya yang lemtian. Tidak ada lagi, ambillah biji mataku jawab Kim Go An Sing. Di tengah suara jeritan ngeri, sepasang biji matu Kim Go An Sing si binat tangkera dari kawanan Cap Ji Shusho itu tahu-tahu sudah terkorek keluar, yang tertinggal hanya lubang metu yang berdarah. Yan lemtian lemparkan tubuh Kim Go An Sing ke depan Sin Gin Hang dan berseru, ku serahkan orang ini padamu habis berkata segera ia melayang pergi dengan cepat. Louis Yau Hau masih menggelepak di tengah genangan darah menindrihi anjing Herder tadi, anjing dan manusianya sama kempas-kempis dan tak sanggup bergerak lagi. Dengan pandangan Haru Sin Gin Hang memandang sekejap pada Louis Yau Hau, lalu sorot matanya beralih kepada Kim Go An Sing, katanya dengan penuh menci, betapapun cerdiknya kau kera ini, nyatanya kau pun dapat berbuat bodoh. Meski rasa sakitnya tadi membuat Kim Go An Sing setengah semaput, tapi sekarang ia sudah sadar kembali, seperti didorong oleh kekuatan Gabe saja, kini ia dapat menahan penderitaannya dan mengeluarkan sebungkus obat untuk dibubuhkan pada lubang matanya sendiri. Bahkan mulutnya masih sanggup berbicara walaupun dengan rada gemetar, kau bilang aku berbuat bodoh? Ya, meski yang tai hiap tidak mencabut nyawamu tapi kau diserahkan padaku, memangnya aku dapat mengampuni jiwamu ujar Sin Gin Hang, biarpun lukamu diberi obat, lalu apa gunanya lagi? Sudah tentu besar gunanya, jawab Kim Go An Sing, aku takkan mati. Kau tidak mampu membunuh diriku. Hahaha Sin Gin Hang mengakak keras, siapa lagi yang dapat menolongmu sekarang? Aku sendiri, jawab Kim Go An Sing. Sejenak Sin Gin Hang melengat, tapi segera ia membentak. Baik, ingin kulihat kera bagaimana kau menolong jiwamu sendiri, di tengah bentakannya itu telapak tangannya terus menabok batok kepala Kim Go An Sing. Mendadak Kim Go An Sing berseru, apakah kau tidak lagi ingin menemukan kembali harta benda kawalanmu yang hilang itu? Seketika telapak tangan Sin Gin Hang terhenti di udara. Memang benar juga, kalau Kim Go An Sing dibunuh, lalu kepada siapa ia harus mencari keterangan? Nah, apa kataku? Memang sudah ku perhitungkan kau takkan berani membunuh diriku, demikian Kim Go An Sing terkekek-kekek senang. Beberapa kali Sin Gin Hang akan membinasakan musuh itu saking gemasnya karena ejekan itu, tapi akhirnya tak jadi, ia menghela nafas dan menarik kembali tangannya dan berkata, baiklah kau yang menang. Sementara ini kau harus ikut padaku. Harta benda yang hilang di bawah pengawalannya itu memang menyangkut nasib hidup dan matinya Sem Wan Piao Kiok, selamanya Sin Gin Hang tidak pernah mengingkari janji dan senantiasa bertugas dengan baik, kali ini ia pun tidak ingin mengingkari kewajiban atas kepercayaan para pemilik barang kepada Sem Wan Piao Kiok itu. Dengan terkekek-kekek Kim Go An Sing mengejek pula, nah, Sin Gin Hang, sekarang kau baru tahu bahwa aku tidak begitu mudah dibunuh oleh siapapun juga, bukan tanda seru. Malam sudah larut, pelita di rumah-rumah kota kecil itu pun banyak yang sudah dipadamkan. Di kedai minum tai peki yang tinggal beberapa tukang mabuk itu pun berturut-turut pergi dengan langkahnya yang sempoyongan. Ketika pelayan kedai itu kucek-kucek matanya yang sepat mengantuk dan hendak menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara gemertaknya roda kereta, sebuah kereta besar tampak muncul dari ujung jalan sana. Anehnya yang menarik kereta itu bukanlah kuda melainkan manusia, yaitu lelaki kekari yang siangnya baru menipu seribu tahil perak Lui Lotoa dan kawan-kawannya itu. Setelah dekat, tertampaklah sekujur badan lelaki tegap itu berlumuran darah, wajahnya meringas penuh nah sumembunuh, kelihatan menyeramkan tapi juga kering. Setiba di depan pintu kedai, si pelayan rada kedai melihat keadaan lelaki yang menakutkan itu. Yang aneh adalah kereta besar yang biasanya harus ditarik dua ekor kuda itu bagi lelaki itu kini hanya seperti benda enteng tanpa arti apa-apa. Sesudah menyandarkan kereta itu, lelaki tegap itu, Yan Lentian, melangkah masuk kedai dengan memondong bayi yang terkidur nyenyak itu. Apakah, apakah to'aya ingin minum arak dengan tabahkan hati si pelayan bertanya dengan mengiring senyum? Mendadak Yan Lentian membentak tertahan, siapa bilang aku ingin minum arak? Si pelayan melengak, kanyanya pula dengan gugup, bukan arak. Habis. To'aya ingin minum apa? Tajin sahut Yan Lentian singkat. Kembali si pelayan melengak, sungguh aneh, lelaki tegap begini bukannya minum arak, sebaliknya ingin minum tajin, kanji, air nasi. Tapi ketika ia melihat bayi di dalam pelukan lelaki itu, segera ia paham untuk apa lelaki itu menginginkan tajin. Dengan tergegap-gegap ia pun menjawab, tapi, tapi kami tidak, tidak menjual. Persetan Om Lian Lentian sambil menerlik. Masakan dulu dua mangkuk tajin yang kental, habis itu baru sediakan arak bagiku. Dalam keadaan ketakutan, mana si pelayan berani membantah lagi dan cepat berlari pergi mengerjakan apa yang dipesan. Sehabis kenyang minum tajin, tidur bayi itu semakin nyanyak. Yan Lentian sendiri pun mulai minum arak, sinar matanya yang tajam sungguh menakutkan, sekejap saja si pelayan tak berani menatapnya. Walau tak berani memandangnya, tapi diam-diam pelayan itu menghitung, satu, dua, tiga, empat, hanya sejenak saja Yan Lentian sudah menenggak habis tujuh belas mangkuk besar arak keras. Keruan si pelayan melelet lidah dan hampir saja tak dapat mengkeret kembali. Mendadak dilihatnya Yan Lentian mengeluarkan dua potong perak dan dilemparkan ke atas meja sambil berseru, pergi membelikan barang untukku. To'aya ingin, ingin membeli apa tanya si pelayan. Peti mati. Dua buah peti dari kualitas yang paling bagus. Pelayan itu berjingkat saking kagetnya hingga hampir jatuh terjungkal, mulutnya terngangah hingga setian lama tidak sanggup bersuara, hampir-hampir ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Tiba-tiba Yan Lentian mengebrak meja perlahan sehingga kedua potong perak tadi mencelat, tapi dengan tepat justru mencelat ke dalam saku si pelayan. Lalu bentaknya pula, peti mati, kau dengar tidak? Dua buah peti mati dari kualitas yang paling bagus. Ya, ya, dengar, sahut si pelayan tergopoh-gopoh. Kalau sudah dengar, kenapa tidak lekas pergi kata Yan Lentian. Seperti melihat setan saja segera pelayan itu berlari pergi. Setelah Yan Lentian menghabiskan araknya yang ke-32 mangkuk, si pelayan tampak kembali dengan mengangkut dua buah peti mati yang dipesan tadi. Cekatan dan pintar juga kera kerja si pelayan, ia pun tahu bilakah harus menurut perintah orang dan kemana harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Dalam waktu sesingkat itu dia sudah mendatangi perusahaan peti mati yang terbagus. Dengan meti merah Yan Lentian mengeluarkan jenazah Kang Hang dan Hot Goatloh dari keretanya yang diseret datang tadi, kedua sosok mayat itu dimasukkannya ke dalam peti mati. Semuanya itu dikerjakannya dengan tangan sendiri. Matelumlah, ia tidak ingin orang lain menyentuh lagi seujung rambut saudara angkat bersama kekasihnya itu. Habis itu, dengan tangan telanjang Yan Lentian mulai memantek tutup peti mati. Pada umumnya paku pemantek peti mati cukup besar, tapi sebuah demi sebuah Yan Lentian memantekkan paku itu ke dalam papan peti mati yang tebal itu dengan jari tangannya tanpa susah payah, mirip liri yang dicobloskan ke dalam tau saja. Keruan si pelayan tambah melongot, ia menjadi bingung apakah yang dilihatnya sekarang ini manusia, malaikat atau setan. Menghadapi peti mati yang sudah selesai di pantek itu, kembalian Lentian menghabiskan tujuh-delapan mangkuk arak. Dia tidak meneteskan air mata, tapi wajahnya tampak jauh lebih sedih daripada seorang yang menangis. Sambil memegangi arak mangkuk terakhir, Yan Lentian berdiri termangu-mangu hingga lama sekali, terpaksa si pelayan mengiringnya berdiri tanpa berani bersuara. Akhirnya Yan Lentian berkata dengan perlahan, J.T., ku ingin engkau mendampingi aku agar engkau dapat menyaksikan sendiri ku binasakan musuhmu seorang demi seorang. Yan Li Hiang, itulah tiga huruf emas yang tertatah pada sebuah papan mer di jalan raya kota Taigo Andi di Provinsi Soasai, cahaya seng suria pada waktu senja masih mencorong dengan gemilangnya sehingga tiga huruf emas mer dagang itu pun memantulkan sinarnya yang gemerlapan. Yan Li Hiang atau Harum Seribuli, ini adalah benar-benar mer dagang emas, setiap penduduk Provinsi Soasai kenal nama perusahaan dagang ini, bahwa bahan uang yang produksi Yan Li Hiang adalah barang tulen, murni, tiada kadar campuran sedikit pun. Menjelang maghrib, belasan pegawai toko Yan Li Hiang sedang makan malam, orang berlalu-lalang di jalan raya, itulah saatnya paling ramai bagi orang berbelanja, berjalan-jalan atau melihat-lihat. Sekonyong-konyong sebuah kereta besar dilarikan dengan kencang melalui jalan raya paling ramai itu, sekali pengendara kereta itu membentak laksana bunyi guntur menggelegar, langsung kereta itu menerobos masuk ke dalam toko Yan Li Hiang. Tentu saja pegawai toko wang yang itu kaget dan gusar pula, serem tak mereka mengerubut maju. Tapi sekali pengendara kereta itu melompat turun, entah dengan ker bagaimana, tahu-tahu belasan pegawai toko itu merasa badan kaku kesemutan, lalu tak mampu bergerak lagi. Dengan melongo mereka menyaksikan lelaki kekar pengendara kereta itu mengambil rempah-rempah wang yang seguchi demi seguchi dan dijejalkan ke dalam kedua peti mati yang berada di atas kereta. Sejenak kemudian lelaki kekar itu menghalau keretanya keluar dari toko dengan cepat sambil berteriak, setengah jam lagi kalian akan pulih seperti biasa, tentang harga wang yang kuambil ini, kelak pasti ku bayar dengan harga lipat. Banyak juga orang ramai menyaksikan kejadian itu, tapi setiap orang sama terpengaruh oleh sikap garang dan kering lelaki itu sehingga tiada seorang pun berani merintanginya. Sore hari, ladang semangka di tepi jalan mengeluarkan bau sedap semangka yang sudah waktunya dipanen. Seorang wanita petani muda tampak duduk kemalas-malasan berteduh di bawah pohon di tepi ladang semangka. Baju wanita petani muda itu setengah tersingkap sehingga jelas kelihatan buah dadanya yang lebih bernas daripada semangka di ladang. Wanita muda itu sedang menyusui bayi dalam pangkuannya dengan air teteknya yang terlebih manis daripada air semangka. Angin meniup silir-silir membuat wanita muda itu mengantuk. Dalam keadaan setengah tertidur itu ia seperti merasakan ada sepasang mata yang sedang mengincar dadanya yang montok itu. Di kampung petani itu juga tidak sedikit pemuda bajul buntung, sehari-harinya dia sudah biasa dipandangi orang. Maklum biarpun wanita petani, dia masih muda, montok, wajahnya juga tidak terlalu jelek. Tapi dia sudah punya anak, dia merasa tiada artinya soal pandang-memandang itu. Akan tetapi kini ia merasakan sepasang metu itu lain daripada yang lain. Tanpa terasa ia buka matanya, terlihatlah di samping pohon sana benar-benar ada seorang lelaki yang sedang melotot ke arah dadanya. Lelaki itu tidak tampan, pakaiannya juga tidak perlenteh, wajahnya bahkan kekurus-kurusan, tapi entah mengapa, tampaknya kering dan meruibawa. Yang aneh adalah lelaki kekar itu justru memondong seorang bayi. Walaupun merasa heran, tapi wanita petani itu tidak ambil pusing, ia menunduk kembali memandang bayinya sendiri. Mendadak perdengar bayi dalam pondongan lelaki itu menangis, suara tangisnya juga nyaring. Perempuan muda itu belum lama menjadi ibu, hatinya sedang penuh diliputi kasih sayang seorang ibu, mendengar tangisan bayi itu, tanpa terasa ia angkat kepalanya lagi. Sekali ini dia dapat membedakan bahwa sepasang meta lelaki kekar yang mengincar dadanya itu lain daripada meta pemuda baju lumumnya, tapi penuh mengandung perasaan memohon kasihan. Tanpa terasa perempuan petani itu tersenyum dan bertanya, apakah ibu anak itu tidak berada di sini? Ya, tidak ada, lelaki itu menggeleng. Wanita petani itu berpikir sejenak, lalu berkata pula, tampaknya dia lapar. Ya, lapar, sahut lelaki itu sambil mengangguk. Setelah memandang sekejap bayi dalam pangkuannya sendiri, mendadak wanita petani itu berkata dengan tertawa, coba berikan anakmu itu, biar ku susui dia. Mendingan kemarin aku baru lalap dua ekor ayam tim, air teteku lagi kelebihan, ku kira takkan habis diminum anakku ini. Seketika wajah lelaki yang kering itu mengunjuk rasa girang, cepat ia mengucapkan terima kasih dan menyodorkan bayinya. Terlihat bulu halus bayi itu belum lagi rontok, kulitnya masih kemerah-merahan, jelas baru beberapa hari saja dilahirkan. Tapi mukanya yang berkulit lembut itu ternyata sudah ada segaris bekas luka. Wanita petani itu berkerut kening, katanya, ai, kalau membawa anak perlu hati-hati sedikit. Ibu si bocah ini juga terlalu, masakah diserahkan padamu tanpa khawatir apa-apa. Ibu anak ini sudah meninggal, kata lelaki itu dengan sedih. Wanita petani itu melengat, perlahan ia membelai wajah bayi yang halus itu, katanya dengan terharu, ai, sungguh kasihan, baru lahir sudah kehilangan ibu. Lelaki itu menengadah dan menghela nafas panjang, dengan pandangan sayu dia menatap anak bayi itu dengan perasaan pedih dan duka yang tak terlukiskan serta kasih sayang yang tak terkatakan. Anak itu seakan-akan memang dilahirkan dengan nasib malang. Baru dilahirkan sudah mengalami bunuh-membunuh dan kematian, agaknya nasib kehidupannya nanti seakan-akan ditakdirkan penuh malapetaka. Sungguh kasihan, anak sekecil itu sudah tentu tidak tahu apa-apa, kini wajahnya yang kecil mungil itu malahan sedang tersenyum penuh bahagia. Kunlunsan, barisan pegunungan terpanjang dan terbesar di Tiongkok, terbagi tiga cabang, utara, tengah dan selatan. Tiga cabang bukit barisan ini berpangkal dari dataran tinggi pamir di pegunungan Himalaya dan mementang ke timur hingga hampir meratai seluruh negeri Tiongkok. Kunlunsan atau pegunungan Kunlun yang dimaksudkan di sini adalah pegunungan sumber aliran ilmu silat yang termasur yang terletak di hulu sungai Yalung, di Provinsi Ching Hai. Di antara puncak gunung yang berderet-deret itu berdiri Tegak Giyok Liyong Hong, puncak Naga Kemala. Meski sekarang masih musim panas, namun di kaki Giyok Liyong Hong sudah terasa seperti di musim dingin, angin meniup keras dan kabut tebal membungkus pegunungan yang lembab itu. Akhirnya Yan Leng Tian tiba juga di kaki Giyok Liyong Hong itu, orangnya kelihatan pucat kurus, kudanya juga kelelahan, bahkan roda keretanya seakan-akan juga sukar menggelinding lagi. Bayangan raksasa pegunungan dengan berat menindi kereta kuda itu. Tangan kiri Yan Leng Tian memegang tali kendali dan tangan kanan memondong bayi, bau harum menusuk hidung yang tersiar dari dalam kereta membuatnya hampir muntah. Tapi bayi itu sedang tidur dengan lelapnya, anak sekecil itu rupanya sudah terbiasa oleh siksa derita dalam pengembaraan. Dengan penuh kasih sayang tak terbatas Yan Leng Tian memandangi wajah kecil itu, tiba-tiba ia mengulung senyum dan bergumam, nak, sepanjang jalan ini tidak sedikit kau meneteki susu orang. Dari Tionggoan sampai di sini kau disusui orang secara berganti-ganti, di dunia ini selain dirimu rasanya tiada anak lain yang, sampai di sini mendadak ucapannya terhenti, tubuhnya juga mendadak mengapung ke atas. Pada detik tubuhnya mengapung ke udara itulah segera terdengar pula suara tektak-tok belasan kali, belasan jenis senjata rahasia dari berbagai ukuran sama menancap di tempat yang didudukinya tadi. Sungguh berbahaya. Apabila dia terlambat mengapung sedetik saja, tentu tubuhnya sudah bertambah belasan lubang. Setelah berjumpalitan di udara, tangan kirinya, meraih pelana kuda, segera orangnya menyusup ke bawah perut kuda, ia tidak takut dirinya sendiri terluka, tapi menguatirkan keselamatan bayi dalam pelukannya itu. Gerakannya itu sungguh cepat dan gesit luar biasa, mau tak mau membuat si penyergap berseru memuji, kepandayan hebat. Menyergap, terhitung jago macam apa itu bentak yang lemtian. Belum lenyap suaranya, kembali kuda tadi meringki kaget dan berdiri menegak, badan kuda segera menyemburkan belasan pancuran darah segar. Tanpa pikir lagi telapak tangan yang lemtian lantas menghantam, belang-belang, kayu kereta yang mengapit kuda patah dan kuda yang terluka itu meloncat ke depan. Menyusul yang lemtian menghantam pula sekerasnya, belang, dinding kereta berlubang besar, selagi kuda tadi meringkik panjang, bayi di tangan kirinya itu telah dimasukkan ke dalam kereta melalui lubang yang dibobolnya tadi. Sementara itu berpuluh bintik-bintik perak telah menghujani pula. Secepat kilat yang lemtian menjulang tinggi lagi ke atas, terdengar suara mendenging menyambar lewat di bawah kakinya. Dalam keadaan gawat begitu, kalau sedikit line saja, sekalipun yang lemtian sendiri selamat, bayi dalam pondongannya pasti akan menjadi korban. Andaikan bayinya tidak tewas, tentu kereta itu juga akan ditarik kuda yang terluka itu dan menggilasnya. Begitulah selagi tubuh yang lemtian masih terapung di udara, tiba-tiba ia sudah dikerubut oleh beberapa jalur sinar pedang. Begitu ketat jaringan pedang itu mengerungnya, tampaknya sukar baginya untuk mengelakan diri, andaikan dapat menghindarkan serangan pedang ini tentu juga tak terluput oleh tebasan pedang yang lain. Siapa duga, selagi badan terapung di udara itulah, sekuatnya ia pentang kedua tangan, mendadak tubuhnya mengapung lebih tinggi lagi beberapa meter sehingga semua serangan pedang menyambar lewat di bawah kakinya. Terdengar suara terangkrim yang ramai, serangan beberapa pedang itu tak sempat menahan diri sehingga saling bentur sendiri. Tapi sekali saling geberak, lalu berhenti, tujuh atau delapan orang sama melompat mundur. Di bawah cuaca remang-remang tertampak si antara mereka itu ada empat orang berdandan sebagai tojin, pendeta agama Tzu. Sementara itu yang lemtian sempat menancapkan kakinya di atas kereta, habis itu secepat kilat ia meluncur ke depan, kedua telapak tangan terus menghantam batok kepala seorang tojin berjubah biru paling depan. Karena merasa dirinya diserang secara keji, maka serangan balasannya sekarang juga tanpa kenal ampun. Betapa hebat pukulan yang lemtian ini sungguh luar biasa. Tentu saja si jubah biru terkejut oleh sambaran angin pukulan yang mahadasyat itu, ia tergetar mundur dan sebisanya pedang terus menabas. Tojin ini bukan sembelarangan tojin, jurus pedangnya ini hasil latihan berpuluh tahun lamanya, ia yakin seumpama pedangnya tidak dapat melukai musuh, sedikitnya cukup untuk membela diri. Tak terduga, belum habis sama sekali pedangnya ditebaskan, tahu-tahu pergelangan tangannya terasa kencang, pedang sudah berpindah ke tangan lawan. Sungguh tojin yang hebat, menghadapi bahaya ia tidak menjadi bingung dan sempat menyelingap lewat di bawah angin pukulan yang lemtian. Melihat ketangkasan lawan, tanpa terasa yang lemtian juga berseru memuji, bagus berbareng dengan seruannya itu, pedang rampasannya lantas menyabet lawan yang berada di sampingnya. Yang lemtian berjuluk si pedang sakti nomor satu di dunia, maka dapat dibayangkan betapa lihai serangannya. Di tengah guncangan angin senjata, sayup-sayup membawa serta suara gemuruh. Orang itu bermaksud menangkis dengan pedang, tapi tiba-tiba pikirannya tergerak, air mukanya berubah pucat, cepat ia mendoyong ke belakang dan tak berani menangkis, sebisanya ia melompat mundur. Namun sinar pedang yang lemtian seakan-akan tidak terputus-putus dan terus membayangi lawannya. Keruan nyali orang itu serasa runtok, terpaksa ia menangkis sekuatnya dengan pedang. Terang, kedua pedang beradu. Kedua batang pedang itu sebenarnya berasal dari gemblengan pandai besi yang sama ahli, tapi entah mengapa pedang orang itu ternyata kena ditebas menjadi dua. Untuk menghindari lenggutan maut, cepat orang itu menjatuhkan diri dan menggelinding ke sana. Tiba-tiba yang lemtian bersuit panjang, laksana sinar kilat pedangnya menyambar pula. Betapa lihai serangan ini sungguh menggetar bumi dan mengguncang langit. Di tengah bertebarnya sinar pedang, sekonyong-konyong terdengar suara, kreng yang nyaring memekak telinga. Tertampak tiga tojin jubah biru dengan sebelah kaki bertekuk lutut di tanah, pedang mereka bersilang menangkis ke atas untuk menahan serangan pedang yang lemtian yang mahalihai itu. Sedangkan orang tadi hampir saja kelengar saking kagetnya. Dengan berdiri tegak berwibawa menekan pedangnya ke bawah, yang lemtian bertanya dengan kreng, yang menangkis pedangku ini suciu, empat raja wali, atau semeng, tiga elang? Suciu sahut salah seorang tojin itu. Dari mana kau tahu? Di zaman ini, kecuali Kunlun Jip Kiam, tujuh ahli pedang Kunlun, siapa lagi yang mampu menangkis tebasan pedangku ini ujar yang lemtian?